Jadi untuk harga mesin 35 juta yang saya post untuk sandblasting itu Jadi mesin kabinet ini Terus habis itu tambahannya nanti ada kompresor Kompresornya 5 HP Terus habis itu inverternya 1 pas Nanti saya jelasin semuanya Ayo mulai dari listrik Halo teman-teman, Poder Koting Solo Jadi kan banyak yang tanya untuk mesin sandblasting itu Jadi saya sempat post di social media, di Instagram Terus banyak sekali untuk yang WA ya Jadi untuk mesin sandblasting itu Harga 35 juta itu Yang didapat untuk mesin sandblastingnya itu set Jadi visualnya mesin sandblasting seperti ini Itu nanti sudah lengkap Jadi seupama mesin sandblastingnya ini Nanti sudah ada filternya Fungsinya filter itu jadi Nanti untuk vakum untuk pasirnya Jadi kan waktu untuk sandblasting gini Nanti kan ada pasirnya Nanti vakumnya itu ada di filternya ini Terus nanti untuk recyclenya itu Mesinnya ada di bawah ini Terus habis itu sudah lengkap Sama untuk nozzle sandblast Sama nanti kontrol panelnya ada di kanan Terus untuk dapatnya itu Tekanannya nanti sudah ada filternya Sama pri pasirnya itu 50 kilo Tapi biasanya nanti untuk mesin sandblasting itu Ngasihnya untuk pasir itu langsung 100 kilo Untuk harganya pasirnya itu Di harga 200 ribuan Mulai dari 200 ribuan Untuk per 50 kilonya Untuk nanti cara pemakaiannya tinggal Untuk angin ini Output yang dari kompresor Masuk ke input ke filter aja Nah untuk yang 35 juta Mesin sandblastingnya itu Itu tambahnya ada kompresor Sama inverter Jadi gini saya jelasin Jadi untuk harga mesin 35 juta yang saya post untuk sandblasting itu Jadi mesin kabinet ini Terus habis itu tambahannya Nanti ada kompresor Kompresornya 5 HP Terus habis itu Inverternya 1 pas Nanti saya jelasin semuanya Ayo mulai dari listrik Jadi untuk listrik Di tempat border coating solo ini Hanya 5500 Nah 5500 itu Di sini itu cuma 1 pas Nah makanya terus habis ini Ini kan listriknya 5500 Terus di sini cuma hanya 1 pas Kita tunjukin Nah ini kompresornya itu Kompresor 5 HP Kompresor 5 HP Terus habis itu Inverternya itu Inverter 1 pas Makanya kan kalau Supama ini Kompresornya 5 HP Motornya kan 3 pas Kalau langsung masuk ke 1 pas Kan nggak bisa Makanya harus pakai inverter Masuk ke 1 pas Dan dinamo ini sendiri itu 3000 Jadi emang kalau Supama Sandblasting itu Kalau Supama pakai kompresornya 5 HP Itu harus butuh listriknya Di 4500 Di 4500 atau 5000 Soalnya kan kalau Motornya aja kan Bacanya 3000 Jadi untuk space-space yang lain Itu butuhnya ya kurang lebih ya 5500 itu udah cukup Udah bagus Jadi yang 35 juta itu Dapetnya itu Kompresor ini 5 HP Terus sama inverter 1 pas Sama mesinnya ini Mesinnya Mesin Sandblastingnya ini Jadi Untuk paket 35 juta Yang saya post di social media Yang itu tuh tinggal siap pakai Jadi itu teman-teman Infonya Untuk mesin Sandblasting itu Harga 35 juta itu Visualnya seperti ini Sudah siap pakai Jadi kabinetnya Sandblastingnya itu Sudah ada Filternya Untuk penghisap Nanti recycle-nya itu Ada di situ Udah lengkap sama Kontrol panelnya Tinggal ngijupin aja Terus abis itu Sudah ada pedalnya Untuk nozzle-nya Sandblasting Terus ada filternya itu Tekanannya Terus nanti Dapet kompresor 5 HP Sama inverter 1 pas Untuk tekanan Sandblastingnya itu Itu cuma hanya butuh 6-7 bar aja Nanti jadi seperti ini Untuk hasilnya Sandblasting seperti ini Nah fungsinya Untuk sandblasting itu Sendiri Mesin sandblasting itu Yang utama itu Sebenarnya untuk Penghilang cat Sama untuk karat Besi yang berkarat Jadi kalau besi-bersi Berkarat Itu di sandblast Jadinya seperti ini Sama untuk Ngilangin cat Sandblasting itu Kalau kebutuhannya Di border coating Itu nanti Untuk penghilang cat Terus abis itu Penghilang karat Nanti baru treatment Masuk ke border coating Jadi itu ya teman-teman Untuk Info yang saya upload Di social media itu Yang kalau 35 juta Dapetnya itu Udah saya jelasin semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!